Tanda penerimaan puasa atau keberhasilan puasa yang telah dilalui Ada apa di hari-hari terakhir Ramadan ini? Ada keistimewaan apa? Yang disiapkan, dijanjikan oleh Allah SWT melalui lisan Rasulullah SAW Sehingga dengan itu pun penuturnya Rasulullah pun mesti memberikan contoh dengan kesiapan yang utama Ada apa gitu? Baik, kita meyakini dan narasi Al-Quran serta hadis memberikan gambaran semua hari Ramadan itu istimewa Dari awal sampai akhir Sepuluh hari pertama istibewa Sepuluh hari kedua istibewa Tapi yang terakhir ini, ini agak berbeda, ini spesial Nah ada apa turunan-turunannya? Mari kita turunkan dulu beberapa bagian yang bisa kita jelaskan Satu Keistimewaan sepuluh hari akhir di bulan Ramadan ini Cara singkat ia bisa menjadi penanda Saya ulang Secara singkat ia bisa menjadi penanda Kekuatan seorang yang tengah berpuasa dari sudut imannya Atau secara singkatnya bisa menjadi penanda kekuatan iman orang yang berpuasa Sekaligus Tanda penerimaan puasa atau keberhasilan puasa yang telah dilalui Selama 20 hari kebelakang Jadi kita puasa dari hari pertama sampai hari ke-20 Bagaimana cirinya? Bahwa puasa kita ini bisa berhasil Mendapat penerimaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Ini kaedah-kaedah terima ini penting teman-teman Kaedah penerimaan ini penting Karena Saya mohon maaf sebesar-besarnya Kita kan gak tahu nih Dari sekian amal yang kita kumpulkan itu Dari sekian sholat yang kita tunaiikan Berapa yang Allah terima? Dari sekian baca Quran yang kita bacakan Berapa yang Allah terima? Kaedah diterima ini sangat penting Bahkan sampai nabi pun itu setiap selesai sholat Disebutkan di hadith riwayat Ibn Majah Nomor hadith 925 Itu sampai bermohon kepada Allah Supaya amalnya diterima Nabi berdoa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail Selesai membangun Kaabah Itu belum tahu Ketika beliau meninggikan Kaabah Yang hancur atasnya di masa Nabi Nuh itu Saat banjir besar Itu begitu selesai meninggikan Beliau gak tahu diterima gak? Kemudian berdoa Ya doanya diabadikan Di Quran surah kedua Al-Baqarah Ayat 127 Paling kiri sebelah atas di Musab Keduanya berdoa Rabbana ta'ubba'l minna Di mana kita tahu Bahwa kuasa kita sampai hari ke-17 ini pun diterima oleh Allah Maka salah satunya indikatornya Itu bisa terlihat pertama Ketika akan masuk ke sini Pulau di terakhir Biasanya begini Biasanya Ulama mengilustrasikan dengan membuat lintasan Dalam perlombaan seperti misalnya Balap mobil Motor ada lap kan Atau berlari Misalnya maraton Biasanya kan kalau lap-lap terakhir itu Orang makin kencang kan? Makin serius Makin sungguh-sungguh Kenapa? Karena dia kumpulkan bekal di awal-awal Untuk menjemput sesuatu yang penting di akhir Nah Perlu kita garis bawahi Di dalam Al-Quran Penanda Kesungguhan seseorang untuk beramal soleh Itu iman Ini Penanda kesungguhan seseorang Ditunjukkannya seseorang itu Kuat amalannya Bagus amalnya Banyak amal solehnya Itu iman Karena itu kalimat iman Dalam Al-Quran Seringkali disandingkan dengan amal soleh Seperti Surah 103 misalnya Walla asr Innal insana lafi Usr Illallathina Amanu Iman Kemudian Wa'amilu salihat Disandingkan dengan Amal soleh Kan baik-baik rumusnya Iman Sanding dengan Amal soleh Baik Bahkan dalam ayat puasa Di Quran surah kedua Al-Baqarah Di ayat 183 Kalimat puasa Kewajiban puasa Itu bentuk amal soleh Turunannya nanti ada Salat Al-Baqarah Misalnya ayat ke Tiga Ada puasa Al-Baqarah Ayat 183 Kalimat Kewajiban puasa Kutiba Alaikum Bukankah dibuka juga Dengan kalimat iman Ya ayuhal ladina amanu Semua orang-orang beriman Baru muncul perintah Kutiba Alaikum Kalau rumus Persamaan ini dibalik Artinya Ketika ada orang-orang Banyak meningkatkan Amal solehnya Ini ditingkatkan Ini menunjukkan Kadar iman yang kuat Di hadapan Allah Subhanahu Rumus ini Ditemukan di hadith Nabi Dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhai Dalam kitabnya Sohi Al-Bukhai Di pembahasan yang kedua Kitabul Iman Baik Bab Pembahasan tentang Iman Disitu beliau mengutip Kalimat Nabi S.A.W Al-Imanu Yazidu Wayantaqus Iman itu bisa kelihatan kuat Bisa juga nampak Turun Melemah Yazidu Bittu'ah Dia bisa naik Meningkat dengan Mengerjakan Ketaatan dalam bentuk Amal soleh Ini rumusnya Dikata Nabi Kalau seseorang Amal soleh Itu meningkat Semakin kuat Semakin serius Ini tandanya Imannya sedang kuat Anda jangankan Sholat fardu Tunah misalnya Dikejar-kejar Belum waktunya Sudah direncanakan Ini menunjukkan Iman kuat Baliknya Kalau ada orang Mula merasa Biasa saja Standar Waktu sholat Adan Baru siap-siap Hari-hari puasa Sama saja Jalani aja Yang penting puasa Hari 17 Sama dengan 16 Hari 16 Sama dengan 15 Hari 20 Sama dengan 19 Hari 21 Sama dengan sebelumnya Standar Sampai akhir Itu menunjukkan Imannya standar Biasa Tapi kalau Sudah mulai bergeser Awas hati-hati Awas Mulai menurun Jadi ternyata Bukan ilmu saja Yang menurun Al-ilmu Nurun Ilmunya nurun Al-imanu Nurun Iman mulai nurun Mulai lemah Apa diantara tandanya Sudah malas Dengan puasa Baru sahur Sudah lihat Kapan buka Sudah persiapan Mau kelebaran Tadi tidak ada Khasan untuk Menunaikan puasanya Ngetikaf Sudah tidak ada selera Biasa saja Ini menunjukkan Ada kelemahan Dalam imannya Karena itu Ini Keistimewaan 10 hari terakhir Ditandai oleh Para ulama Merujuk pada Keterangan Keterangan Al-Quran Hadis-hadis Nabi 10 hari terakhir Itu adalah Indikator Tingkat Ukuran Diterimanya Amal seseorang Sebelumnya Karena menunjukkan Kesungguhan Atau keseriusan Sekaligus Sekaligus Menunjukkan Tingkat Kekuatan Iman Orang yang Berpuasa Dasarnya Terdik kembali Kesini Karena itu Rumusnya Bagaimana Rumusnya Jangan dihukumi Dulu Yang belum terjadi Jadi Kalau yang belum Terjadi itu Jangan dibawa hukum Keliru Yang belum terjadi Itu Kalau kita Sampai kesana Disiapkan Dengan persiapan Maksimal Untuk membuktikan Kepada Allah Ya Allah Saya ingin Buktikan Iman saya Kuat Saya ingin Berusaha Supaya Amal saya Diterima Itu yang Dicontohkan Nabi tadi Hadis yang Saya uraikan Jadi beliau Sendiri ingin Membuktikan Kepada Allah Imannya Lebih kuat Dari sebelumnya Beliau ingin Buktikan bahwa Puasa-puasa Kemarin beliau Sungguh-sungguh Karena itu Mumpung Masih hari Ke-17 Jangan kita Nilai Aduh Saya kayaknya Gagal Aduh Kayaknya Kurang Tidak Cara berfikirnya Kita buktikan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan kesempatan Yang Allah Berikan kepada kita Ya Allah Saya ingin Merhasil puasanya Saya ingin Kuat imannya Saya ingin Diterima puasa Yang sebelum-sebelumnya Maka Jelang Ke-10 hari terakhir Dan nanti Harus punya persiapan Jangan lupa Subscribe Like and share Jangan lupa Jangan lupa